Intro Statistik Davida Silva, striker paling ditakuti di BRI Liga 1 Si hati biru, Ezra debut bersama klub baru, profilnya masih fotopersi Davida Silva ingin cetak lebih dari 30 gol di musim ini Kelasmen Liga 1 pekan pertama, persip teratas Persi Janguntit Selengkapnya hanya di Pangeran Piru Statistik Davida Silva, striker paling ditakuti di BRI Liga 1 Davida Silva, penyerang andalan Persi Bandung semakin dekat dengan pencapaian monumental Pemain asal Brazil ini hanya membutuhkan 2 gol lagi untuk mengukir rekor 100 gol di BRI Liga 1 Sepanjang karirnya di Indonesia, baik bersama persebaya Surabaya maupun Persi Bandung Ia telah membuktikan ketajamannya dengan mencetak 98 gol Ketika ditanya mengenai pencapaian yang sudah di depan mata Davida Silva mengungkapkan rasa syukur atas kerja kerasnya Baginya, torehan tersebut adalah bukti nyata dari dedikasi dan profesionalitas yang ia tunjukkan di lapangan Namun, pemain bernomor punggung 19 ini enggan terpaku pada target pribadi Prioritas utama baginya adalah membawa Persi Bandung meraih kemenangan di setiap pertandingan Ia siap berkontribusi maksimal, baik dengan mencetak gol maupun memberikan asis Yang terpenting adalah melakukan tugas sebaik mungkin Yang terpenting memenangkan laga siapapun yang mencetak gol Tegas Davida Silva Ia pun berharap dapat segera mencapai target 100 gol dan bahkan melampauinya di musim ini Dengan semangat cuang yang tinggi Davida Silva optimis bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi Persi Bandung Ia yakin bahwa dengan kerjasama tim yang solid Persi Bandung akan mampu meraih prestasi yang lebih gemilang di musim kompetisi 2024-2025 Si hati biru Ezra debut bersama klub baru profilnya masih foto Persi Debut mantan pemain Persi Bandung di klub barunya curi perhatian Awal musim Liga 1 2024-2025 diwarnai dengan debut para mantan pemain Persi Bandung di sejumlah klub Salah satu yang mencuri perhatian adalah Ezra Walian Setelah henggang dari Persi Bandung, pemain yang dijeluki supersub itu debut bersama Persi Kediri Laga perdana yang dilakoninya saat Persi Kediri melawan Bali United di Stadion Brawijaya pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu Namun, hasil pertandingannya pun diakui Ezra bukan yang diinginkan oleh timnya Persi Kediri kalah 1-3 atas Bali United Pemain yang memiliki nomor punggung 8 itu membagikan potret debutnya Meski telah menjalani laga debut dengan klub baru, ada hal yang masih sama dari mantan asuhan Bojan Hodak tersebut Ezra Walian masih tetap setia mengenakan foto profil Instagram pribadinya dengan mengenakan jersi Persi Bandung Foto profil Instagram Ezra Walian masih menunjukkan momen dirinya mencium piala juara Liga 1 yang diraih Persi Bandung pada musim lalu Hal tersebut sempat disoroti Boboto di beberapa unggahan Ezra Walian Selain itu, masih ada juga Boboto yang belum move on dengan mantan Pangeran Biru itu yang membawa maung Bandung juara tersebut Davida Silva ingin cetak lebih dari 30 gol di musim ini Pemain Persi Bandung Davida Silva memasang target tinggi di Liga 1 2024-2025 Target tersebut yakni mencetak gol lebih banyak dari musim lalu Sebagai informasi, Davida Silva sukses mengemas 30 gol di Liga 1 2023-2024 Catatan tersebut sekaligus mengantarkan Davida Silva meraih gelar top scorer Untuk musim ini, pemain asal Brazil tersebut memulainya dengan cukup baik Davida Silva berhasil mengemas 2 gol ke gawang PSPS Biak Duel Persi versus PSPS terlaksana di Stadion Sinjalak Harupat, Bandung pada Jumat 9 Agustus 2024 Pada kesempatan itu, Persi meraih kemenangan dengan skor 4-1 Saya mencetak gol 30 musim lalu Dan target sekarang adalah melebihi jumlah gol yang saya buat sebelumnya Ini poin yang ingin saya raih, kata Davida Silva Sementara itu, Davida Silva ternyata juga memiliki target dalam jangka pendek Pemain berposisi sebagai striker itu berniat mengukir 100 gol di Liga 1 Sejauh ini, Davida Silva telah mencetak sebanyak 98 gol Terlepas dari semuanya, Davida Silva mengakui bahwa mencetak gol adalah tugas utamanya sebagai striker Oleh sebab itu, Davida Silva menegaskan Tak akan bosan untuk membobol gawang lawan dan membantu Persi meraih kemenangan Klasmen Liga 1 Pekan Pertama Persi Teratas Persi Janguntit Klasmen Liga 1 2024-2025 Pekan Pertama Persi Bandung menempati posisi teratas diikuti PSM Makassar dan Persi Jajakarta Maung Bandung memetik kemenangan atas PSPS Biak dengan skor akhir 4-1 di Stadion Sejalak Harupat Davida Silva mencetak 2 gol Dilanjutkan Bekamputra dan Ciro Alves yang menjadi pencetak golnya Tim tamu membalas sekali berkat gol Aleksandro Dengan 4 gol yang dicetak, Persi menjadi pemuncak Klasmen Liga 1 dengan raihan 3 poin Raihan poin Pangeran Biru sama dengan 6 tim lainnya yakni PSM Makassar, Persija Jakarta, Borneo FC, Bali United, Persebaya Surabaya, dan Persita Tanggerang yang juga mengemas 3 poin PSS Sleman mempunyai poin minus karena mendapat hukuman dari Komisi Disiplin karena kasus pengaturan skor melawan Madura FC Sementara itu, penyerang Persija Gustavo Almeida yang memuncaki daftar top skor Dia mencatatkan hat-trick saat Macan Kemayoran membukukan kemenangan 3-0 atas Barito Putra Terima kasih telah menonton!